Danau adalah salah satu tempat heling yang menarik, apalagi sambil menaiki perahu bebek. Meski begitu, ada saja insiden yang menarik terjadi ketika orang-orang naik perahu bebek dan bisa saja merusak kegiatan heling yang dilakukan. Tren melakukan heling di alam bebas semakin menjamur. Tujuannya untuk mencari ketenangan, melepas kepenatan sekaligus rekreasi. Ada pun salah satu tempat yang dipilih saat ingin melakukan heling adalah danau. Danau dipilih aksesnya yang mudah, dan fasilitasnya lengkap. Apalagi kalau danau yang sudah menjadi tempat wisata yang didalamnya pasti ada beberapa fasilitas bermain seperti perahu bebek. Perahu yang menjadi ikon tersendiri dan banyak dipakai oleh pengunjung danau. Sayangnya, tidak semua danau menyediakan perahu bebek yang bagus. Ada saja perahu bebek yang mungkin kurang dirawat, sehingga pengunjung ini mengalami kejadian apes ketika heling di danau. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram ceritanya beberapa pengunjung yang naik perahu bebek di sebuah danau. Perahu bebeknya berwarna hijau. Singkat cerita mereka pun menggunakan kapak bebek itu untuk mengelilingi danau. Awalnya tidak ada yang aneh, dan mereka bisa mengelilingi danau dengan lancar sampai ke tengah-tengah danau. Namun, ketika mereka sedang asyik berkeliling pakai kapal bebek, tiba-tiba saja kapal bebek mengalami kerusakan dan perlahan-lahan tenggelam atau karam. Sadar akan hal tersebut akhirnya mereka meminta tolong ke pengunjung dan pengguna kapal bebek lain. Untungnya ada kapal bebek berwarna biru dan mendekat, sehingga penumpang kapal bebek hijau yang tenggelam bisa diselamatkan dengan pindah ke kapal bebek biru. Proses evakuasi berjalan secara perlahan sampai pada akhirnya kapal hijau pun karam, dan semua penumpang berhasil selamat. Video ini pun viral di Instagram, dan warganet yang menyaksikan video tersebut langsung banyak memberikan komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!